Rombongan jurusita kantor Direkturat Jenderal Pajak wilayah Sumatera Utara II dan Jakarta menyita seluruh aset yang dimiliki Agus Manlah Agu. Agus Manlah Agu adalah pengusaha jual beli karet yang membunuh dua petugas pajak beberapa waktu lalu. Rumah, gudang karet dan dua mobil milik tersangka diamankan. Proses kita dikawal ratusan personel gabungan TNI dan Polri. Kuasa hukum keluarga Agus Manlah Agu keberatan atas tindakan petugas pajak. Tadi kita ada berita acara, saya nanti dibacakan lagi. Hanya dibacakan lagi tidak diberikan. Sampai saat ini belum kita dapat, tapi yang kita... Belum diberikan? Belum diberikan, tapi kita mintakan. Hanya dibacakan ya? Hanya dibacakan. Adil itu menurut orang? Sampai saat ini belum adil, itu tidak adil. Kita tidak tahu apa-apa ini sebenarnya, semua yang disitanya. Aset milik Agus Man disita untuk memastikan tunggakan pajaknya segera dilunasi. Yang dilaksanakan ini adalah penyitaan terhadap aset yang dilakukan oleh pajak dalam rangka untuk memastikan bahwa wajib pajak itu akan membayar daripada hutang wajib pajak. Hingga Rabu siang, pihak Dirjen Pajak enggan memberikan pernyataan resmi terkait penyitaan aset milik Agus Manlah Agu. Nama Agus Manlah Agu mencuat 12 April lalu. Di tanggal itu ia diduga membunuh dua petugas pajak, yakni para dotoga Frans Riano Siahaan, jurusita KPP Pratama Sibolga, dan Sozano Lulase, petugas honorer KP2KP Gunung Sitoli. Saat itu keduanya menagih tunggakan pajak Agus Manlah Agu sebesar 14,7 miliar rupiah. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET.